Record on this computer. Tadi kita sampai pada pertanyaan dari Kaleb dan juga Mabila Putri. Pertanyaannya adalah, Pak, untuk apa kita punya Molo dan Skibah Dekas kalau Bursa Wolf dan Helmet sudah menjawab sebetulnya? Jawabannya adalah ada pada slide dari Pak Kosasih ini. Saya share screen dulu. Nah, di sini terlihat ada di sekalian. Ini sebetulnya mungkin akan membuat kalian semakin bingung, tapi semoga tidak terlalu menjadi membingungkan bagi kalian. Yang pertama adalah, kalau Anda lihat di bagian kiri, bisa Anda lihat bahwa korelasi, kalau kita bicara korelasi, itu adalah hubungan antara nilai satu ke nilai yang sekitarnya. Itu ternyata hubungannya itu cukup tinggi. Kalau yang bagian diagonal ini pasti satu. Itu tidak mungkin tidak. Tapi kalau Anda lihat yang bagian kiri, di bagian Helmet, itu nilainya tinggi ya. Mampir mendekati satu. Semakin merah itu semakin jelek. Semakin tinggi nilainya. Semakin biru, nilainya akan semakin rendah. Kalau Anda lihat di sini, nilainya itu tidak ada yang mendekati biru, tidak ada yang mendekati hijau. Nilainya ada kuning, ada orang, ada yang orang, ada yang biru muda, dan sebagainya. Alias nilainya itu beragam, tapi tidak ada yang mendekati nol. Kalau Anda lihat di sini, ini kan nolnya, biru. Hampir semua nilainya itu nol. Alias korelasi antara satu nilai, parameter, dengan parameter yang lain, nilainya itu kecil. Standar deviasinya itu kecil. Apa yang dimaksudkan dengan standar deviasi? Standar deviasi adalah, istilahnya, kalau kita bicara itu tingkat kebenaran atau tingkat kepercayaan dari nilai yang kita hasilkan itu kecil. Alias dia itu semakin akurat, atau semakin mudah dipercaya, atau semakin bagus nilainya. Kalau Anda lihat standar deviasinya, ini gede sekali, Anda lihat. Sampai ratusan meter. Sampai ratusan meter. Sedangkan kalau Anda lihat di sini, ini nilainya 0,147, 0,147 kecil. Tapi ini tidak berlaku sebetulnya untuk rotasi dan juga untuk skala. Karena pada dasarnya rotasi dan skalanya itu tidak dirubah. Yang berubah kan ketika dibawa ke sentroid itu kan sebetulnya nambah translasi saja. Tidak ada urusannya dengan scaling ataupun dengan rotasi. Sebentar ya, saya pasang charger dulu. Silahkan, gimana? Kalau menurut siapa tadi? Kaleb dan juga Nabila Putri, apakah menjawab jawaban saya? Jadi intinya, Molo Denski Badekas itu digunakan agar hasilnya semakin akurat. Karena yang bersangkutan atau Molo Denski Badekas itu berhasil menghilangkan sebuah hal yang kita namakan spatial correlation, atau korelasi spasial antara satu parameter dengan parameter yang lain. Hal ini terjadi gara-gara apa? Hal ini terjadi gara-gara nilai yang mendapatkan parameternya itu, itu nilai yang berdekatan. Nih, apa? Titik sekutu kan biasanya berdekatan, ya nggak mungkin jauh-jauhan. Nah, karena berdekatan itulah nilainya itu tidak... Ya, baik nilainya sebetulnya, hasilnya. Tetapi masih memiliki hubungan satu sama lain. Dan itu akan memperkeruh atau membuat jelek beberapa estimasi parameter. Kira-kira begitu jawaban sederhananya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, nanti bisa belajar diestimasi dan aproksimasi bersama Pak Satwiyo. Atau at least Nanti bisa berdiskusi dengan saya untuk bisa saya coba berikan beberapa materi-materi lanjutan dalam bentuk buku yang bisa Anda baca untuk bisa memahami lebih dalam mengenai spatial correlation ini. Gimana? Kalau menurut Nabila dan juga siapa tadi? Kaleb, apakah menjawab pertanyaan saya? Atau kalau masih bingung silahkan bisa disampaikan. Sudah cukup terjawab, Pak. Sudah cukup terjawab. Tapi hubungannya sama... Iya, Pak. ...dependen itu, Pak, kan tadi dibawa jauh dulu, baru mendekati, baru ke project 2. Nah, berarti itu yang berpengaruh di situ, Pak? Iya, betul. Gara-gara dibawa jauh dulu, maka translasinya itu jadi kecil standar deviasinya. Karena ketika dibawa jauh, asumsinya itu korelasi spasialnya itu menjadi hampir tidak ada. Jadi, antara satu titik dengan titik yang lain, itu kedekatannya menjadi tidak berpengaruh. Kalau pakai bursa Wolf atau Helmert, masih berpengaruh. Karena semakin dekat itu, sebetulnya ada ya tadi yang saya bilang, korelasi spasial itu, spasial correlation yang akan membuat standar deviasinya jelek. Begitu untuk yang Kaleb. Apa namanya? Clear ya? Atau gimana? Tunggu, Pak. Sudah terjawab, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Kalau Nabila gimana? Iya, Pak. Sudah terjawab juga, Pak. Makasih, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Nah, dari sini ada di sekalian. Akhirnya kita akan bisa memahami, atau akan bisa mendapatkan tiga jenis transformasi. Yang pertama adalah transformasi Helmert. Semuanya tiga dimensi ya. Ini tuh saya juga. Semuanya transformasi tiga dimensi, dan kesemuanya adalah transformasi konforma. Tetapi yang penting, atau yang menjadi perhatian kita adalah, tiga transformasi tersebut, ada namanya sendiri-sendiri. Ada yang namanya Helmert, ada yang namanya Bursa Wolf, dan terakhir ada yang namanya Molodenski, pada ekas. Nah, Helmert itu sama-sama tujuh. Juga punya tujuh komponen atau tujuh parameter, tetapi R-nya, kalau kita lihat sama-sama, seperti ini saya naikkan ke atas ya, ada di sekalian. Nah, kalau saya ilangkan dulu, ya pun tentu saya clear all drawing, habis itu saya draw lagi, bisa dilihat di sini. R-nya itu masih R yang banyak sinkosnya, dan S-nya masih S begini. Ini adalah Helmert, ada di sekalian. Tetapi, kalau kita bicara ke mana tadi Bursa Wolf, maka Bursa Wolf ini tidak menggunakan S lagi, tetapi menggunakan 1 plus DS. Dan tidak menggunakan R yang banyak tadi, tapi menggunakan R yang seperti ini. Ada di sekalian. Nah, ini berlaku juga untuk Molodenski-Badekas. S-nya berubah menjadi 1 plus DS, R-nya berubah menjadi sebuah matriks R yang lebih sederhana. Tetapi, bisa kita lihat sama-sama bahwa sebenarnya, untuk Molodenski-Badekas, ada satu hal yang menjadi lebih berbeda. Apa itu, Pak? Yaitu ini, X, Z yang digunakan, itu tidak hanya X, Z dari koordinat datum pertama yang kita punya, tetapi, kita tambahkan dulu terhadap koordinat dari sentroid yang kita gunakan. Istilahnya untuk dibuang dulu kejauh di pusat bumi sana lah istilahnya, baru kita kembalikan lagi ke titik yang ada di dekat sistem koordinat 1 ini, yaitu sistem koordinat 2. Untuk apa, Pak? Nah, tadi sudah saya jawab untuk pertanyaan dari siapa namanya, Kaleb, dan juga pertanyaan dari Nabila Putri. Saya pun terlihat, kalau suara saya agak, karena saya sambil berdiri dan sambil jalan-jalan tadi. Biar dapat feelingnya, biar kayak di kelas. Tapi tidak apa-apa, ini saya kembali duduk lagi. Dari sini ada yang mungkin ingin bertanya, karena sudah pas 22.04, nanti saya buat 5 menit pertanyaan, setelah itu saya coba review berdasarkan yang sudah saya jelaskan, ditambah dengan mungkin, oh ini was nanti isinya ini, 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 gitu secara tidak sungguh atau secara umum. Monggo, itu adalah materi kita hari ini. Jadi ada Bursa Wolf, dan ada Molodenski Badekas. Silahkan, ada pertanyaan? Sebelum akan saya jelaskan ke realnya, atau ke hasil yang akan, hal yang akan kita lakukan nanti. Monggo, ada? Ada sekalian mungkin yang mau bertanya lagi? selain tadi Kaleb dan juga Nabila Putri? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Awang. Gimana, Awang? Yang terkait sentroid, Pak. Tadi sentroid itu berdasarkan referensinya itu bumi bulat, ya, Pak? Ya, jadi kayak semacam sistem koordinat yang berdasarkan dari bumi bulat. Sebetulnya, itu hanyalah sebuah bantuan saja. Dan sentroid itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah itu maksudnya, kalau kita bicara, oke, kita mau pakai sentroid yang digunakan dalam Molodenski Badekas. Maka, yang digunakan Molodenski Badekas dulu sama yang digunakan kita sekarang atau yang digunakan di masa depan atau oleh dosen-dosen kita, dosen dari ITB misal, itu sama, sebetulnya. Sentroidnya, gitu. Oh, berarti titik sentroid itu ada satu, ya, Pak? Tidak berpindah-pindah, gitu. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Dan biasanya titik itu ada di pusat bumi. Atau kalau tidak, malah sekalian dibawa jauh. Seingat saya. Dan ini yang jadi perhatian sama-sama, ya. Kalau Anda nanti perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang geodep, Molodenski Badekas ini yang paling jarang dipakai dalam kehidupan praktis. Kenapa? Karena, ya tadi, dibuang ke sentroid itu sesuatu yang tidak intuitif dan agak tidak mudah sebenarnya, pemerosesannya. Lebih mudah menggunakan Helmert atau Butsa Wolf. Begitu. Tapi bukan berarti Molodenski Badekas ini tidak perlu kalian ketahui. Karena kalau kalian nanti berkecimpung di dunia penelitian, di dunia S2, S3, bahkan di perdosenan misal, atau penelitian, Molodenski Badekas ini lebih baik digunakan dibandingkan Butsa Wolf dalam nantinya apabila kalian ingin menghilangkan dari spasial korelasi. Begitu ada di sekalian. Jadi, Anda bisa menggunakan Helmert atau Butsa Wolf atau even Molodenski Badekas in order to transform from one koordinate to another koordinate for another datum. Istilahnya itulah ya, bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesia-nya kamu bisa menggunakan Helmert atau Bursa Wolf atau Molodenski Badekas dalam rangka untuk mentransformasi koordinat dari satu datum ke datum yang lainnya. Begitu ada di sekalian. Kalau ternyata tidak ada pertanyaan, maka kita coba lihat satu contoh. Begitu ya. Yang sudah saya share juga di e-learning kita bisa Anda langsung unduh dan bisa Anda baca. Ini adalah dokumen dari BIG yang menyebutkan kalau Anda ingin transformasi dari DGN95 ke SRGI 2013. Nah, di sini itu sebetulnya menggunakan Bursa Wolf. Dalam arti menggunakan Bursa Wolf itu informasinya adalah S dan DS. Lalu ada informasi Teta Z Eta sih, sorry. ini Eta Z Eta Y dan Eta X atau kalau dalam bahasa saya Eta Z itu berarti Kappa Eta Y itu berarti adalah V lalu Eta X itu adalah Omega atau dalam bahasanya Pak Kosasi Z itu berarti Gamma Y itu berarti Beta X itu berarti Alpha sama saja sebetulnya. Intinya satunya untuk X satunya untuk Y dan satunya untuk Z dan berapakah nilainya nilainya adalah di bawah ini ada di sekalian Nah, nilai ini didapatkan dari 533 titik sekutu Nah, yang ingin saya minta kepada Anda adalah ada beberapa hari yang lalu ada anak yang ada teman Anda yang saya tidak perlu menyebutkan namanya menyebutkan Pak, boleh nggak saya minta nilai tambah tugas tambahan agar nilai saya bertambah Nah, oleh karena itu karena pedoman saya begini saya tidak mau yang memiliki nilai tugas tambahan itu cuma satu orang saya nggak mau kalau memang ada tugas tambahan ya itu berlaku untuk semuanya dilakukan aja untuk semuanya ditambahkan untuk semuanya oleh karena itu untuk yang sekarang ini sebenarnya opsional artinya begini kalau kalian merasa bahwa saya tidak perlulah tugas tambahan ya nggak apa-apa ya akhirnya nilai ini akan menjadi bagian dari tugas yang lain nah tapi kalau ada yang setuju atau kalian semua setuju tidak apa-apa ini jadikan tugas tambahan saja untuk menambah nilai uas maka saya akan tambah satu satu tugas yang sebenarnya sudah saya berikan di e-learning begitu yaitu mentransformasikan koordinat dari DGN 95 ke SRG 2013 yang sudah Anda dapatkan dari tugas sebelumnya kan tugas sebelumnya Anda mampir ke titik JKHN dan JKVN di titik JKHN itu kan ada koordinatnya ya ada XJZ-nya itu kan terhadap SRGI 2013 nah kita anggap bahwa itu itu dalam DGN kita anggap dulu kita asumsikan nah kita ingin merubahnya menjadi SRGI 2013 pakai apa Pak? pakai parameter transformasi yang ini dan pakai rumusnya Bursamo nah kenapa saya tidak mau membuat itu menjadi uas ada di sekalian karena saya berpedoman ya sama dengan Pak Kossasi kalau uas dibuat itu nanti terlalu apa ya istilahnya malah malah tidak dapat esensinya begitu malah kerepotan nah oleh karena itu untuk uas mungkin itu tidak akan keluar kecuali kalau kalian merasa saya nggak mau Pak ini buat tugas tambahan buat uas aja ya berarti nanti akan saya keluarkan di uas begitu ya intinya adalah saya ingin kalian mencoba satu kali mentransformasikan satu datum ke datum yang lain datumnya yang mana kita anggap koordinat yang Anda dapatkan dari JKHN kemarin itu adalah koordinat dari DGN 95 yang harus Anda ubah ke SRGI 2013 menggunakan rumus Bursa Wolf yang tadi sudah saya sampaikan dan menggunakan parameter yang berjumlah 7 adalah yang ada di sini kalau tanya DS nya berapa Pak DS nya yang ini jadi itu sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu kepada kalian kalian lebih prefer ini dijadikan satu di uas tapi nilainya tidak seperti yang Anda akan bayangkan tapi nilainya akan ada sendiri atau ini menjadi tugas tambahan sehingga di uas nanti tidak masuk ke tidak ada soal ini tugas tambahan Pak tugas tambahan Pak kalau Putri bilang tugas tambahan tugas tambahan semuanya setuju ya tugas tambahan Pak kalau begitu jadi tugas tambahan titiknya adalah titik yang sudah Anda buat sendiri dari sekalian titik yang sudah Anda temukan sendiri di JKHN nah deadline nya kapan deadline nya adalah satu minggu dari sekarang tanggal 27 berarti karena deadline memasukkan nilai saya ingat saya itu di awal Januari sehingga saya ingin sebelum awal Januari itu sudah bisa publish nilainya untuk kalian semua sehingga nantinya kalau ada nilai-nilai tambah ya berarti kan kalau bisa sebelum awal Januari tadi dan awal Januari kan kalian semua ingin melakukan libur akhir tahun dan ingin bersama keluarga gak mungkin ingin player-player motor dan itu alaih sekali semoga tidak ada yang mau seperti itu nah kembali ya ke tugasnya berarti tugasnya adalah seperti itu ada di sekalian kalau saya boleh ini dulu sedikit sudah saya buat kalau tidak salah kemarin untuk tulisannya tugas 9 tapi kemarin belum sempat saya publish karena apa namanya memang belum sampai ke sini jadi tidak mungkin saya publish ke rumus tapi ke tugas tapi belum saya jelaskan itu kan sangat divit to purpose banget gitu nah jadi kan Anda punya koordinat JKHN dan course kan dari minimal kan itu dua titik asumsikan itu dalam DGN 95 lalu transformasikan itu ke dalam SRGI 2013 dengan parameter yang tadi juga sudah saya sampaikan coba bandingkan hasil yang Anda dapat dengan hasil yang didapatkan dari laman SRGI ini tapi kalau ini kan Tuesday nah ini saya ganti sekarang saya ganti at this very moment menjadi apa menjadi tanggal 27 jam berapa kita sepakati ya jam 8 malam ini assignment 9 nya saya klik kelihatan gak ada di sekalian gak ya udah 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 kesam ya ternyata ini ini kalian mengerjakannya gimana ini ada di sekalian ini hebat sekali kalian ini ini sudah tugas waktu minggu kemarin Pak iya Pak iya itu udah saya sampaikan tapi kan belum belum di belum kalian kemarin ketika Anda nyobanya pakai rumus yang mana Bursa Wolf Molodenski Madekas Helmert atau yang mana Helmert Pak ah oke berarti sekarang ditambahkan dengan Bursa Wolf ya tambahkan dengan Bursa Wolf lalu nanti bandingkan hasilnya kamu mengerjakannya pakai kertas ya kalian mengerjakannya pakai kertas gak sih iya Pak pakai kertas Pak berarti tambahin tambahin satu lagi kertas untuk Bursa Wolf lalu nanti di upload ulang deadline nya adalah saya ganti sebentar chatting deadline nya saya ganti menjadi tanggal 27 kelamaan gak kelamaan ya kayaknya ya cukup Pak cukup Pak tanggal 27 aja ya Pak cukup Pak cukup banget Pak oke tanggal 27 ya tanggal 27 jam 6 pagi ya biar bangun pagi semuanya oke tanggal 27 jam 6 pagi oh iya ada adik sekalian ini ada yang mulai mengumpulkan catatan catatan jangan dikumpulkan dulu belum saya buka ini bukan catatan pekan ke-15 pekan ke-15 mah udah kemarin ini catatan pekan 15.2 nanti akan saya bukakan kepada anda dan detainya adalah jam 6 esok pagi habis kelas langsung saya buka nanti biar tidak terlalu lama kalian menunggunya oke tapi jangan dikumpulkan dulu itu bukan tempat mengumpulkan itu yang dibuka di classroom itu belum mengumpulkan jadi tolong ditambah ya kalau kemarin hanya menggunakan helmet sekarang silahkan ditambah dengan menggunakan bursa wolf kenapa sih jadi eraser menggunakan bursa wolf dan nanti akan saya tunggu sampai tanggal 27 Desember alias Sunday next week next week ya jam 6 pagi tidak ada waktu injury time lagi kemarin sudah banyak yang minta injury time untuk sekarang tidak ada lagi yang namanya injury injury time itu saja dari sekalian itu adalah akhir dari materi ke-15 nah untuk penjelas atau ada yang ingin bertanya dulu nih daripada nanti apa namanya kalau mungkin ada yang ingin bertanya dipersilakan sebelum saya lanjut ke penjelasan sedikit mengenai yuk silahkan gimana Nabila dulu Nabila dulu kayaknya itu gimana Nabila Nabila Putri gimana iya pak iya izin bertanya pak kalau misalnya tadi kan perbedaan mal apa tunggu pak perbedaan Moldenski sama versus sama apa ya tadi helmet ya pak kalau misalnya bursa dengan Moldenski itu perbedaannya gimana ya pak soalnya yang tadi bapak jelasin kan Moldenski sama helmet pak versus helmet yang mana tuh yang ini yang satunya tidak pakai yang satunya dibawa ke sentroid satunya tidak dibawa ke sentroid gitu maksud anda yang saya jelaskan perbedaan keduanya itu perbedaan bursa Wolf itu perbedaan bursa Wolf dan Moldenski bukan helmet jadi cuman berbeda di sentroid aja ya pak jadi ya jadi kalau anda lihat di gambarnya pak Kosasi slide-nya pak Kosasi yang ini saya perlu ingatkan juga bahwa sebetulnya Moldenski sorry apa namanya sudah kelihatan ya saya tambahkan ya saya draw helmet sama bursa Wolf itu sama karena dia sama-sama langsung direct gitu dari sistem koordinat 1 ke sistem koordinat 2 atau gini deh biar gampang sebentar ya saya minum dulu saya buatkan sebuah penjelasan sederhana tidak ada kertas kosong disini oh bisa kok clear all drawing new share whiteboard set ya pertama kita lihat dulu helmet helmet itu punya berapa 7 parameter ya menggunakan matrix rotasi yang utuh yang utuh apa sih yang utuh itu bukan yang iti ya yang utuh masih ada sin kos gitu ya selain menggunakan matrix rotasi yang utuh dia masih menggunakan skala atau S ini matrix helmet nah terus kita bawa ke sini ini adalah bursa Wolf dan Molodenski Badekas ini apa menggunakan matrix rotasi yang sudah disederhanakan asumsi sudut sangat kecil gitu kan menggunakan delta S atau S atau 1 plus delta S gitu ya sama dengan S nah jadi ini adalah perbedaan Helmer dan bursa Wolf serta Molodenski Badekas dalam hal ini ini juga sama-sama sebentar 7 parameter juga ini sebenarnya begitu ya 7 parameter tetapi kalau buat Molodenski ada dibutuhkan informasi mengenai siapa mengenai apa namanya koordinat centroid tadi nah kalau kita tidak tahu centroid yang kita tidak bisa pakai intinya sebenarnya sama-sama 7 parameter nah jadi ini adalah beda Helmer dan Molodenski Badekas dan bursa Wolf jadi bursa Wolf dan Molodenski Badekas ini ada di satu rumpun begitu di Helmer Helmer di kiri Bursa Wolf dan Molodenski Badekas di kanan nah tapi dalam garis yang kedua ini saya bikin garis dulu satu ya aduh bentar kalau saya buat garis lagi gini ini kan perbedaan gini ya saya buat lagi satu perbedaan nah kalau bursa Wolf itu apa merupakan akan transformasi langsung antara datum satu ke datum dua sedangkan kalau kita bicara sedangkan Molodenski aduh alah apa sih Calvin ini baru mau masuk Molodenski Badekas ya ini menggunakan centroid dulu di antara datum satu ke datum dua jadi dari datum satu dibawa ke centroid dulu baru dikembalikan baru dibawa lagi ke datum dua nah ini adalah Molodenski Badekas begini jadi ini Helmer nah ini bedanya dengan Molodenski Badekas nah ini Molodenski Badekas itu sendiri begitu Nabila Putri atau Nabila atau Putri apakah menjawab iya pak cukup menjawab pak terima kasih ya pak thank you sama-sama tadi ada satu yang ingin bertanya Fikri izin bertanya pak maaf sebelumnya oh iya siapa ini saya Yeshika pak soalnya devices oh iya saya satu device saya kira Yeshika saya kira Rosie berubah ini ya silahkan silahkan nanya apa Yeshika maaf pak ini pertanyaannya mungkin di luar materi ya pak saya ingin bertanya kan waktu dulu bapak pernah bilang untuk nampil apa untuk memberitahu kepada kami nilai UTS sama nilai kuis yang sudah oh iya betul sampai sekarang belum sampai sekarang belum ya iya ya memang apa namanya kemarin itu yang UTS sudah selesai tapi memang belum saya publish aja di google classroom kalau yang kuis kemarin memang belum selesai semua tapi Anda UAS Selasa kan ini ditunggu saja nanti pasti keluar sebelum hari Selasa nilai tugasnya kan sudah ya sisa nilai kuis dan UTS nya aja sebetulnya begitu mungkin nanti bisa menjawab semoga menjawab dan semoga rasa penasarannya terjawab sebelum UAS nya dilakukan baik pak terima kasih pak ya thank you silahkan ada satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana tidak ada tampak pak izin bertanya pak oke oh iya silahkan Dafa gimana saya ingin menanyakan terkait teknis UAS nanti pak itu mau saya jelasin nanti sih sebenarnya abis ini akan saya jelasin oke Dafa ya terima kasih Dafa ada lagi satu lagi mungkin yang mau bertanya maaf pak maaf pak izin bertanya silahkan siapa nih Wima ya gimana Wima mungkin ini agak jauh dari pembelajaran kita soalnya tadi saya agak dengar kata-kata SRGI jadi saya ingin bertanya tentang SRGI pak apakah boleh pak iya gimana jadi hubungan SRGI sama peta RBI itu apa ya pak kayaknya pertanyaan di mata kuliah lain ini ya tapi saya tidak akan menjawab secara clear karena nanti takutnya itu adalah mata kuliah itu pertanyaan dari mata kuliah lain cuman hint ya atau istilahnya hubungan apa ya hubungannya SRGI dengan PT RBI itu silahkan Anda buka PT RBI lalu Anda lihat di informasi tepi nah di informasi tepi itu pasti kalian menemukan SRGI dan ingat SRGI itu adalah sebuah sistem referensi geospasial artinya ketika Anda ingin memetakan sesuatu atau ketika Anda ingin membuat sebuah peta atau Anda ingin membuat ya menentukan posisi lah istilahnya ya dalam bentuk peta dalam bentuk SHP atau dalam bentuk apapun itu kan harus ada yang namanya sistem referensi gitu masa iya satu semester nggak dapat apa-apa dari sistem referensi geodesi jadi sebenarnya tanpa bertanya sudah bisa menjawab tapi ya saya tambahin hint lagi lah tadi ya dilihat ini informasi tepi pasti ada sesuatu tentang SRGI dan ingat definisi dari SRGI itu apa dan coba hubungkan dengan apa maksudnya yang RBI jawabannya pasti ada di situ lima baik Pak terima kasih atas jawabannya Pak sama-sama pertanyaan quiz soal apa itu mata kuliah apa itu anyway geodesi geometrik nah ya oke thank you sudah saya duga ada lagi satu silahkan saya eh sorry menyampaikan yang ditunggu-tunggu oleh Dafa terakhir harusnya jam sembilan jangan sampai lebih dari jam sembilan oke kalau begitu ada-ada sekalian kenapa saya pakai ini tapi gak apa-apa deh untuk catatan ini nanti akan dibuka tulisannya adalah catatan pekan 15.2 bukan pekan ke-15 bentar ini saya bukakan juga langsung dan 15.2 ini saya tutup kalau tadi kan saya bilang jam 6 pagi ya kayak kelamaan kan kasihan kalian biar tidak terlalu lama maka saya tutup jadi jam saya tidak terlihat kenapa ini ini jadinya tidak terlihat saya buat jadi bentar ya reuse post biar kalian minggu malamnya itu cerah saya langsung assign saja due date-nya saya ganti untuk hari ini jam sekarang kan jam ini sekarang jam berapa namanya sembilan kan sembilan aja belum ada jadi bisa 15.2 anda bisa kumpulkan sampai jam 10 malam bisa anda lihat disini ada sekalian saya new share terus saya yang classwork ini nah disini kelihatan ada 15.2 ini bisa dikumpulkan jam 10 malam kalau tadi ada yang merasa mengumpulkan catatan ke-15 nah ini turn in ya silahkan dirubah menjadi 15.2 untuk yang ini tidak akan saya nilai lagi bisa jadi 0 nilainya nanti gara-gara salah turn in dan ada satu orang yang turn in quiz lagi ini saya bingung maksudnya apa dia ini ada tadi yang quiz 1 itu baru turn in lagi saya jadi bingung harusnya tidak boleh soalnya seingat saya sudah saya tutup itu tadi quiz 1 itu sudah saya tutup nah ya sudah saya tutup harusnya tidak mungkin bisa di itu jadi silahkan catatan pekan 15.2 itu untuk absensinya salah sebentar harusnya ada 15.2 ini sekalian waktu untuk ngecek juga nah yang tidak hadir ada banyak kalau kelas B memang kelas B ini selalu banyak yang tidak hadir disini ada Cahyono nggak ya untuk siapa namanya ini tadi Cahyono Anggun RFP dan Ronaldo bisa silahkan menyampaikan ininya apa namanya bisa disampaikan hadir Pak gitu kalau tidak hadir tidak tidak akan saya okekan ya apa itu oke nanti bisa saya itu kan saja nah untuk kelas B saya resume share nah bila tadi ada saya lihat selama ini seputri juga ada putri Nur Rahmat tadi juga sudah menjawab Fauzi juga sudah ada Rangga Wahyu ini memang jarang hadir Tiffany ada Weni juga ada tadi hilang sepertinya Tasya ada Catur juga ada Firman Julian Shah hilang Iqbal Abi ada Marius juga ada Bimanya tidak terlihat Fatayat juga tidak terlihat berarti disini yang belum terlihat sebentar saya cek dulu saya tulis dulu di bawah belum terlihat tadi ada Rangga Wahyu yuk gimana gimana Anggun ya thank you sudah menyampaikan Anggun Firman Julian Shah tapi tadi ada kok kalau tidak salah Firman Julian Shah setelah itu ada Bimah Putra dan siapa yang lain saya anggap sudah hadir jadi selain Rangga Wahyu Firman Julian Shah Bimah Putra dan Fatayat Nur ini akan saya eh Rangga tadi lupa oh ya benar ya Rangga Wahyu Firman Julian Shah Bimah Putra dan Fatayat itu saya anggap hadir selain yang ada nama-nama baru saya sebutkan ada empat orang yang sementara belum saya anggap adir nah dari sini kalau tidak ada yang bertanya dari sekalian saya akan berpindah kepada materi yang nanti akan keluar di UAS UAS akan dilakukan di hari Selasa tanggal 22 bulan 12 tahun 2020 mulai jam ada yang tahu jamnya jam berapa seingat saya 15.30 sampai 18.00 ya kalau tidak salah kalau tidak salah 12.45 oh 12.45 sampai sampai 15.15 15.15 bentar saya cek juga di sini 12.45 sampai 15.15 iya benar 12.45 sampai 15.15 nah ini nanti akan dilakukan di zoom ya jadi kalau UTS kemarin kan tidak ada zoom-zooman sama sekali nah kalau ini ada di zoom peraturan akan saya berikan secara resmi esok hari akan saya buat lebih dalam malam ini tapi intinya adalah yang pertama harus on cam semuanya jadi mohon bantuannya untuk bisa mencari sinyal yang terbaik itu pertama lalu yang kedua adalah karena saya juga tidak bisa mengontrol apapun dari apa yang Anda buka ya jadi saya mohon juga bantuannya untuk bisa menjaga ketenangan dan juga menjaga integritas dalam pengerjaannya karena kalau saya pernah diskusi dengan sepupu-sepupu saya yang kebetulan masih mahasiswa itu katanya suka kalau lagi UTS atau UAS itu sebenarnya zoom-nya ada dua gitu satu zoom sama dosen satu zoom ada teman-teman share screen masih jawaban biasanya begitu semoga anak-anak saya tidak seperti itu atau kalian tidak seperti itu kalau ternyata begitu ya saya sudah berusaha untuk punya cara agar kalian tidak terlalu begitu-begitu amat dan selain itu juga kata sepupu saya biasanya pakai line mas bisa pakai grup line nanti jawabannya ini jawabannya ini saya malah saya malah kemarin ketika diskusi dengan sepupu saya saya lebih menghargai mahasiswa yang mencoba mencari artinya begini ketika ada soal atau ketika ada tanya nanti jawab di grupnya atau ngasih di zoomnya yang kalian bersama itu bukan memberi jawabannya langsung karena itu namanya adalah membodohi teman kalian cara untuk memintarkan teman-teman kalian adalah ini loh slide-nya coba baca ini loh bukunya coba baca ini loh PPT-nya coba baca ini loh web laman webnya coba dibaca dan coba dibuat bahasa sendiri karena ingat ITERA sekarang punya turn it in kemarin ada beberapa tugas yang sudah saya bagi dua kan nilainya kalau Anda lihat nah untuk yang sekarang untuk UAS akan betul-betul lebih kuat lagi jadi saya pakai turn it in kalau nanti ada terindikasi sama jauh lebih dari 65% maka UASnya akan diekan kalau ada yang tidak percaya silahkan lihat turn it in itu apa turn it in itu adalah untuk melihat satu dokumen dengan dokumen yang lain sama atau tidak atau satu dokumen dengan tulisan di internet itu sama atau tidak ketika tulisannya itu sama sampai 65% dengan dokumen yang tersedia di internet berarti artinya kamu tidak berusaha untuk membuat kata-kata sendiri karena turn it in itu tidak mencari yang kata-kata sendiri tapi mencari yang kata-kata persis di internet kalaupun Anda ganti satu dua kata tetap terdeteksi artinya saya encourage Anda untuk yang UAS ini dan juga untuk yang lain itu bisa menggunakan bahasa Anda sendiri dan bagaimana Anda pahamnya karena kan itu yang tujuan di nilainya bukan cari nilai bagusnya percuma nilai bagus tetapi tidak mengerti apa-apa itu malah divide the purpose bayar mahal-mah tapi hanya untuk mendapatkan nilai bagus saya tidak akan menyalahkan orang yang memiliki pikiran begitu tapi bagi saya itu sangat-sangat menyalahi tujuan Anda berkuliah nah jadi jam 12.45 sampai 15.15 jumlah soalnya ada 6 ada di sekalian dan waktu pengerjaannya saya buat 100 menit dengan 5 menit kecepatan dengan 10 menit waktu saya berikan untuk apa namanya mengunggah dari jawabannya tersebut jadi kalau kita lihat 12.45 sampai 15.15 ini kan 2 jam 30 menit 150 menit saya tidak akan pakai 150 menit itu total tapi saya hanya akan memakai mulai dari jam 12.45 sampai 100 menit setelahnya berarti artinya 12.45 sampai jam 15 45 60 13.45 tambah 40 berarti sekitar sampai sebelum jam 3 kalau Anda lihat itu kan 2 jam 30 saya tidak mau 150 saya cuma mau 100 menit saja mungkin setengah 3 kita sudah selesai tugas apa namanya puasnya jumlah soalnya ada 6 ada sekalian jumlah poinnya sama tetap 100 nah untuk hitungan hitungan dalam arti ini adalah hitungan yang bukan seperti tugas 9 yang saya berikan kepada Anda tetapi hitungan ini lebih pada mengecek bagaimana kemampuan Anda untuk bisa memahami konsep merubah dari satu rumus ke rumus yang lain hitungannya akan seperti itu bukan hitungan yang istilahnya hanya crunching numbers saja tidak tapi mencari pemahaman mengenai konsep nah hitungannya berapa Pak hitungannya nilai soalnya hanya ada satu saja nah materi apa saja sih yang keluar kita akan melihat sama-sama dari week 9 sampai ke week dari week ke 9 sampai ke week 16 ada sekalian dari sini bisa kita lihat bahwa di week 9 kita ada pembahasan mengenai datum nah datum ini itu nanti akan dikeluarkan datum di Indonesia saya lebih khususkan lagi jadi nanti akan ada soal mengenai bagaimana sih datum di Indonesia itu yang berhubungan dengan datum perkembangan datum yang ada di Indonesia nah nanti dilanjutkan dengan bagaimana mengenai GW jadi nanti akan ada juga soal mengenai GW yang mana GW adalah sebuah bentuk bumi fisik atau yang mewakili fisik bumi yang biasanya digunakan sebagai referensi vertikal jadi kita juga akan ada soal mengenai GW ini dan selanjutnya seperti yang kemarin sudah diajarkan juga kita juga akan membahas mengenai SRGI dan bagaimana realisasinya di lapangan dalam hal ini adalah jaring kontrol begitu ada di sekalian soalnya disini sudah tiga yang pertama adalah soal mengenai tadi apa namanya perkembangan GWT di Indonesia soal yang kedua adalah mengenai GWT soal yang ketiga bukan perkembangan GWT sorry perkembangan sistem referensi di Indonesia yang kedua adalah perkembangan GWT yang ketiga adalah realisasi dari jaring kontrol itu tadi lalu yang keempat itu topiknya adalah mengenai transformasi koordinat dalam hal ini adalah transformasi koordinat konformal dan Afin apa bedanya bagaimana ininya mengenai kedua hal ini setelah itu nanti kita lanjut ke yang kelima dan yang keenam yang kelima dan yang keenam akan tidak akan jauh-jauh dari Helmer Molodenski Badekas dan juga Gursa Wolf wabil khusus kalau bisa kita bilang yang kelima berarti nanti tentang Helmer tiga dimensi yang keenam adalah tentang Gursa Wolf dan juga Molodenski Badekas jadi soalnya ada enam apa perlu diulang ini kan nanti saya unggah juga di Youtube tapi kalau di rumah sinyalnya agak-agak saya jadi tidak bisa berfokus tapi tidak apa-apa nanti akan saya coba lihat lagi gitu ya dari sekalian jadi soalnya ada enam mirip seperti soal di UTS kemarin bentuk yang soal pertama adalah perkembangan GWT di Indonesia soal kedua adalah mengenai GWT sebagai referensi kartikal ketiga adalah bagaimana realisasi dari sistem referensi yang ada di Indonesia tersebut di lapangan jaring kontrol website-website itu gitu ya keempat adalah mengenai transformasi Wabel khusus transformasi dua dimensi baik Afin ataupun Helmer soal kelima dan keenam itu nanti akan berhubungan dengan Molodenski Badekas dan juga apa namanya Gursa Wolf yang merupakan transformasi tiga dimensi dari sini apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya ada mungkin ada sedikit kata-kata penutupan ada sekalian silahkan ya silahkan Kaleb gimana yang pertama perkembangan GWT atau perkembangan perkembangan sistem referensi di Indonesia sorry-sorry tadi saya selip kata perkembangan sistem referensi di Indonesia oke ya adik-adik sekalian ya kalau ternyata tidak ada maka kita bisa flashback di pertemuan pertama yang mana saya membahas mengenai untuk apa sih sebetulnya SRG itu ya jadi SRG ini adalah sebuah mata kuliah yang kalian alami di semester 3 harusnya kalau urut yang mana dalam mata kuliah ini isinya itu itu adalah mengenai pengetahuan tentang apa tentang konsep perkembangan dari sistem referensi geodesi dan proses transformasi antar datum sehingga ada 3 tujuan yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep bentuk bumi sistem koordinat dan sistem referensi geodesi sudah dilakukan di UTS nah yang kedua adalah apa itu datum geodetik kemarin juga sudah dilakukan di UTS perkembangannya di Indonesia datum geodetik ini gimana sistem referensi geodesinya itu baik secara praktis maupun secara hukum jadi nanti perkembangan sistem referensi itu tidak hanya secara praktis ya tapi juga ada hukum-hukumnya sedikit nah lalu yang terakhir adalah transformasi antar datum secara logis dan menghitung dan ingat menghitung ini ada yang sekalian saya buat sebagai tugas tambahan jadi tidak masuk ke dalam UAS di UAS ada menghitung tapi bukan menghitung yang crunching numbers menggunakan kalkulator tapi lebih ke bagaimana rumus ini kok bisa menjadi rumus yang itu bagaimana caranya apa yang terjadi di antara dua rumus ini seperti itu kurang lebih saya harap dengan selesainnya kuliah sistem referensi geodesi ini ada di sekalian walaupun di malam yang lumayan sendu ini kalian mendapatkan ilmu bahwa oh ya ternyata rumusnya adalah seperti ini oh ternyata bentuk bumi itu kayak gitu sistem koordinat itu ini dan sistem referensi geodesi itu seperti apa dan datum-datum itu seperti apa dan terakhir transformasi antar datum itu seperti apa nah saya harap nanti kalian selesai kuliah ini ya habis ini berarti kan selesai kuliah ini itu kalian sudah bisa memahami tiga konsep tersebut tiga capaian pembelajaran yang saya inginkan kalian dapatkan di mata kuliah SRG ini artinya apa yang saya jelaskan dan apa yang sudah Pak Kausasi jelaskan itu tidak akan jauh-jauh dari tujuan kita untuk mempelajari mengajari Anda dalam tiga konsep dasar ini atau tiga hal yang ada di bawah yang kayaknya sudah tertulis terlihat ya disini nah kalau ada yang merasa aduh saya kok belum mendapatkan nah nanti jangan heran kalau nilainya juga mencerminkan seperti itu dan sebaliknya saya Alhamdulillah sudah Pak Nandi bisa dilihat nilainya apakah mencerminkan tingkat pemahaman Anda tersebut intinya dari saya adalah ini salah satu materi kuliah dasar dari sekalian sangat baik dan sangat bagus apabila Anda bisa ulang-ulang Anda bisa baca terus bukunya dan Anda bisa update terus pemahamannya agar apa agar apa yang terjadi ini atau apa yang sudah dipelajari ini bisa Anda aplikasikan tidak hanya di sekarang tapi juga di masa depan baik itu di mata kuliah-mata kuliah di semester selanjutnya ataupun di dunia sehari-hari nanti setelah Anda lulus di teknik Giyomatika Institut Teknologi Sumatera update terakhir ada di sekalian kalau kalian masih ingat kemarin kan kita belajar ICRF ya International Celestial Reference Frame ternyata ICRF sudah baru tidak hanya ICRF 1 atau 2 tapi ada ICRF 3 nanti akan saya coba share di grup mengenai paper yang paling barunya jadi kalau ada yang tanya Pak ICRF sekarang ada berapa ada 3 yang paling baru iterasi paling baru menggunakan metode yang lebih baik menggunakan dan menghasilkan akurasi yang juga lebih baik kalau ada yang masih ingat itu ICRF itu saja mungkin dari saya dari sekalian saya selaku pengampu sistem referensi geodesi dan juga mewakili Pak posasi memohon maaf apabila selama satu semester ini ada salah kata atau mungkin ada yang mungkin kurang terpuaskan kaliannya begitu ya atau merasa mungkin kurang baik nah itu nanti akan bisa diberikan komentarnya dalam sebuah kuisyoner anonim ya tidak akan pernah diberikan namanya kepada kami artinya sampaikan aja nanti disitu sejujur-jujurnya gitu ya karena itu baik semua kritik itu itu baik bagi apa istilahnya baik bagi kami nanti baik bagi pembelajaran kita di masa depan kurang ini Pak sudah lebih disini tapi kurangnya disini dan sebagainya karena kan semua tahu ya tiada gading yang tak retak semua manusia pasti tidak sempurna sehingga saya memohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanya berikutnya itu saja mungkin dari saya dari sekalian kalau ternyata tidak ada lagi yang bertanya bisa saya tutup sekian dari saya selamat malam semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam